6 rekor Indonesia di bidang pertanian Yang ketiga dikenal sebagai penghasil porang terbesar di dunia Mari kita bahas masih di segmen berita informan Ya Indonesia dengan tanahnya yang subur dan iklim yang tropis telah lama dikenal sebagai salah satu negara penghasil komoditas pertanian terbesar di dunia Dan tidak mengherankan jika berbagai hasil pertanian Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian global Sehingga dulu jadi rebutan para penjajah Berikut adalah beberapa komoditas pertanian Indonesia yang belum terkalahkan hingga saat ini Yang pertama itu penghasil kelapa terbesar di dunia Ya Indonesia adalah negara kepulauan di katulistiwa dengan garis pantang-garis pantainya yang terpanjang di dunia Menjadikan sebagai penghasil kelapa terbesar di dunia Dan sejak zaman Hindia Belanda Nusantara telah dikenal sebagai penghasil minyak kopra terbesar di dunia Yang kedua yaitu penghasil sawit terbesar di dunia Kelapa sawit adalah tanaman yang sangat cocok tumbuh di Indonesia dengan iklim tropis dan curah hujan tinggi Indonesia merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia dengan produksi nasional pada tahun 2020 mencapai 51 hingga 63 juta ton Jauh mengungguli Malaysia dengan menghasilkan 19,14 juta ton Ya ada selisih sekitar kurang lebih 30-an ton tentunya Ya meski begitu lahan sawit di Indonesia sebagian besar dikelola oleh perusahaan swasta dan nasional Dengan hanya sekitar 6% merupakan perkebunan milik rakyat Yang ketiga yaitu ya ini tanaman viral yang dikenalkan oleh paidi porang Dimana penghasil porang terbesar di dunia Ya tanaman porang yang sebelumnya tumbuh liar di hutan-hutan Jawa Timur Kini menjadi andalan ekspor Indonesia Dan konon kemarin harganya sudah melejit turun dan ini pelan-pelan naik kembali Ya walaupun ada kesuksesan ada kegagalan di dalam perkebunan porang ini itu wajar Karena banyak pabrik porang sudah dibangun tetapi tidak dimanfaatkan Mungkin terkendala pasokan yang kurang atau juga terkendala Juga dengan peralatan atau teknologi yang mungkin tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia Yang ke masih di porang yaitu porang mengandung kekomanan terbesar di antara keluarga Amor Papalus lainnya Dan pada semester pertama tahun 2021 porang Indonesia mencapai 14,5 ribu ton Dengan total nilai 200 miliar rupiah Wah luar biasa memang ekspor porang ini Tapi kita tidak tahu porang ini apakah sangat bermanfaat Atau memberikan efek yang besar bagi pertanian atau segmen perkebunan di Indonesia Dimana kebutuhan gulukomanan di luar negeri sangat besar Terutama dari Korea, Jepang, dan Cina Dan memang porang ini banyak diolah di luar sana menjadi makanan-makanan Seperti mie Jepang itu Shirataki namanya Yang keempat yaitu penghasil kayu terbesar di dunia Ya Indonesia juga dikenal sebagai produsen kayu terbesar di dunia Dimana pada tahun 2019 ekspor kayu Indonesia ke Cina mencapai 2,8 miliar USD Ya kayu di ekspor tidak hanya berasal dari hutan tetapi juga dari budidaya Sumatera dan Papua adalah sentra utama kayu di Indonesia Namun Indonesia masih perlu memperbaiki pengelolaan lingkungan Melalui reboisasi dan alih fungsi berkebunan Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan Yang kelima yaitu penghasil cengkeh terbesar di dunia Wow luar biasa memang ya Dimana kita bukan penghasil rokok terbesar Indonesia menghasil cengkeh terbesar di dunia Menguasai 79% pasar dunia pada tahun 2019 Dengan total produksi mencapai 134 ribu ton Dimana perkebunan cengkeh nasional mencakup 573 hektare Dengan produktivitas 419 kg per hektare Dan lebih dari 90% merupakan perkebunan rakyat Dan itulah menjadi daya tarik bagi negara atau penjajah Untuk bisa menjajah Indonesia Karena kaya akan rempahnya Salah satunya yang kenapa ini yaitu kayu manis Dimana Indonesia merupakan penghasil terbesar kayu manis di dunia Ya kayu manis yang sering digunakan sebagai tambahan roti Adalah salah satu rempah asli Indonesia yang banyak di ekspor Ya kabupaten Kerinci dan Merangin di Jambi adalah penghasil kayu manis Yang memasok hingga 85% kebutuhan kayu manis dunia Ya pada tahun 2019 produksi kayu manis Indonesia mencapai 89 ribu ton Dengan negara tujuan ekspor utama Seperti Singapura, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat Ya dibikinlah beberapa komoditi pertanian unggulan di Indonesia Yang menjadikan negara ini sebagai salah satu negara terbang hasil terbesar di dunia Tetaplah bangga dengan hasil bumi Indonesia Dan dukung terus pertanian kita Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video Shallwebury